Kita bahas nomor 13 Nah, koordinat titik berat bidang mungkin pada gambar di atas Nah, kita ada kasih nama yang besar adalah luas besar yang kecil adalah luas kecil, gitu aja ya dan disini ada titik tengah bagi yang besar dan titik tengah dari yang kecil ya, koordinat dari yang besar tentu saja disini A, A ya kan, yang kecil dari sini, ini kan A disini setengah A, kesini setengah A jadi secara sumbu X disini koordinatnya adalah dari sini ke sini adalah 2A ditambah setengah A ya, jadi 2 setengah A secara sumbu Y dari sini ke sini adalah 2A terus naik lagi setengah A nah, seperti itu maka sebenarnya secara sumbu X dan Y itu mirip ya koordinatnya angkanya sama harusnya jadi luasan yang A luas yang besar maaf ya, luasan yang besar adalah 2A kali 2A yaitu 4A kuadrat jadi luas yang kecil ya, ini adalah A kali A sama dengan A kuadrat dan secara sumbu X ya, dan secara sumbu Y sama ya sumetris ini sebenarnya ya, jadi X pusat sama dengan X yang kecil atau yang besar dulu ya kali luas yang besar ditambah X yang kecil kali luas yang kecil dibagi luas besar ditambah luas kecil ya, luas yang X yang besar adalah A ya disini kan ini X ini Y ya disini adalah A luasnya adalah 4A kuadrat ditambah ditambah X yang kecil adalah 2 setengah A ya dan luasnya adalah A kuadrat dibagi luas yang besar adalah 4A kuadrat luas yang kecil adalah A kuadrat ya, maka disini akan menjadi 4A pangkat 3 ditambah 2 setengah A pangkat 3 dibagi disini adalah 5A kuadrat A A kuadratnya bisa dikeluarkan disini 4A ditambah 2 1 per 2 A ya dibagi 5A kuadrat A kuadratnya bisa dicoret ya 4 tambah 2 setengah adalah 6 setengah 6,5A ya dibagi yang bawah ini adalah 5 ya nah sekarang kita tinggal gunakan kalkulator 6 setengah dibagi 5 dibagi 5 1,3 dan Y nya sama ya Y pusatnya sama persis pasti akan menghasilkan 1,3 angka-angkanya mirip jadi jawabannya jelas yang C 2 3 1 3